Potensi itu akan terbuang Berapa banyak orang yang mereka sebenarnya pinter Berbicara Namun terkadang mereka tidak bisa Memaksimalkan potensinya Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Paling semakin saya sampaikan tutorial motivasi kepada Anda Tentang pentingnya Memaksimalkan potensi pada diri kita Oke Jangan lupakan untuk memaksimalkan Potensi pada diri kita Untuk mendapatkan kesuksesan Karena kenapa? Karena setiap orang sebenarnya mereka memiliki potensi yang luar biasa Cuma terkadang mereka tidak memahami Bahwa mereka memiliki potensi yang hebat Oke Akhirnya potensi itu tidak berkembang Sama sekali Misalkan Apabila Anda seorang yang cerewet Misalkan Anda cerewet Seperti saya misalkan Anda bisa kursus bahasa Inggris Sehingga Anda bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik Atau Anda bisa menjadi pencerama yang hebat Anda bisa menjadi pembicara hebat Apabila ternyata Anda Merasa bahwasannya adalah orang yang cerewet Namun apabila Anda memiliki potensi yang bagus Dan Anda tidak bisa menggunakan potensi Anda Potensi itu akan terbuang Berapa banyak orang yang mereka sebenarnya pintar Berbicara Namun terkadang mereka tidak bisa memaksimalkan potensinya Tidak bisa menggunakan potensinya dengan baik Akhirnya buat jimbah ke sana kemari Buat ngobrol ke sana kemari Ngobrolin tetangganya Ngobrolin mantannya Oke Akhirnya malah jadi dosa Bukannya dapat uang Malah jadi dosa Dan kadang malah dapat masalah Oke Jadi pentingnya disini untuk memaksimalkan potensi pada diri Anda Itu penting sekali Oke Anda bisa rambang Kira-kira apa sih potensi saya Oh Apabila ternyata Anda suka membaca Barangkali Anda bisa mulai untuk menulis Anda bisa membaca dan mulis Anda bisa memulai untuk menjadi seorang penulis Apapun itu Entah itu puisi Sajak South story Oke Ataupun novel Anda bisa maksimalkan Ataupun barangkali Anda punya potensi-potensi yang lain Anda gunakan potensi itu Anda maksimalkan potensi Anda Dan Anda gunakan Betul Saya punya kisah buat Anda Saya punya teman yang Ya Saya tidak akan sebutkan namanya Sebenarnya dia memiliki potensi yang sangat besar Ya Yang sangat-sangat luar biasa besar Namun sayangnya Ya Karena tidak semua orang mereka mudah dikasih nasihat Tidak mudah Karena tidak semua orang itu mudah menerima saran dari orang lain Saya punya teman yang luar biasa sebenarnya potensi Anda tahu Tinggi badannya Itu tinggi badannya hampir 2 meter Tentara 190 berapa Ini gede banget Ini badannya tinggi dan besar Ya Hampir 2 meter Tapi sayangnya Teman saya tadi kurang bisa memaksimalkan potensinya Tidak bisa dia menggunakan potensi pandai dirinya Apabila dia bisa menggunakan potensi pandai dirinya Saya yakin Sebenarnya dia bisa menjadi pemain basket yang luar biasa Karena badannya tinggi besar bro Anda bisa bayangin kalau kondisi sekarang Untuk di Indonesia Kalau tingginya aja hampir 2 meter Saya yakin apabila dia menyukai basket Dia berlatih basket Dia bisa bergabung di tim basket yang bagus Itu akan melejitkan dirinya untuk sukses Tapi sayangnya Dia tidak bisa memaksimalkan potensinya Karena kadang-kadang ada orang yang mereka tidak suka berolahraga Yang sama tadi saya cakap tentang masalah sepikiran Tapi sayangnya dia tidak suka itu Saya yakin apabila dia mau bergabung dengan tim basket Dia menyukai basket Itu akan melambungkan namanya Dan bisa menjadi karir yang besar Dan Anda tahu apa yang terjadi Ternyata teman saya tadi cuma hanya memilih profesi sebagai seorang sopir Dia kerja di sebuah PO Yang saya tidak akan sebutkan namanya Dia hanya seorang sopir bis Ini sebenarnya sayang sekali Sebenarnya potensi yang luar biasa Yang tidak semua orang memiliki potensi badan yang besar Hampir 2 meter bro Ini apabila dia bisa menjadi pemain basket bisa luar biasa Atau barangkali dia bisa mencoba Barangkali tes Menjadi TNI sebagainya Ini luar biasa Karena badannya luar biasa Bagus Tapi sayang sekali Cuma saya tadi kurang bisa memaksimalkan potensinya Kurang bisa menggunakan potensinya dengan baik Karena mungkin dia tidak suka olahraga Oleh karena itu saudaraku Apabila Anda ingin sukses Dalam kehidupan ini Dalam kehidupan Anda Maka maksimalkan potensi yang Anda Anda amati pada diri Anda Kira-kira Anda memiliki potensi apa Apabila Anda memiliki potensi yang bagus Maka maksimalkan potensi itu Seperti saya tadi Saya katakan Apabila Anda orang cerewet Seperti saya Anda bisa menjadi pembicara Anda bisa kursus bahasa Inggris Sehingga Anda bisa pinter bahasa Inggris Anda bisa mendirikan kursus bahasa Inggris Dan akhirnya Anda bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris Ataupun Anda bisa menjadi seorang pembicara dimanapun Oke di seminar Seorang daib dan sebagainya Karena Anda memiliki potensi sebagai seorang pembicara Dan apabila Anda ternyata memiliki potensi pada diri Anda Anda dianugerahi badan yang tinggi besar Seperti teman saya tadi Anda bisa menjadi pemain basket Oke Anda bisa menjadi atlet yang hebat Oke Maka disini pentingnya untuk memaksimalkan potensi Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman Anda Sukses buat kita semuanya Sampai bertemu dengan tutorial-tutorial motivasi yang lain Pada kesempatan mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh